SD sampai SMA itu gemar sekali dengan pelajaran matematika. Tamat sekolah, ternyata modal pintar pelajaran matematika tidak cukup untuk tembus mengikuti ujian UMKPN. Saya gemar sekali dengan pelajaran matematika, saya sering membantu teman-teman saya, membantu teman-teman saya, saya happy. Jadi, mungkin dari situlah jiwa seorang guru tumbuh dari seorang anak yang bernama Yana. Ketika saya tamat sekolah, itu tidak ada bayangan untuk kuliah, tidak ada bayangan untuk kuliah, karena harap itu bawah. Ya, semua pekerjaannya tetap cukup, dapat perlokasi antar hari, hanya waktu cukup mungkin. Terlalu pendidikan mereka hanya tamat SMP, ibu saya tamat SMP. Saya dari tiga berseladara, saya anak tertua. Satu tahun setengah saya menjadi guru honor di SMA Negeri Satu Banyang-Susun Satu, tapi menurut saya, mengajar di SMA itu sangat bangga sekali ya. Namun, pada kenyataannya, bidang yang saya ajar tidak sesuai. Pada waktu itu, saya mengajarkan mata pelajaran geografi sama sosiologi. Basic saya sebenarnya matematika terlalu berat menurut saya. Berikutnya, saya diberikan kelas satu, dua, dan tiga. Saya pada waktu itu sudah kayak mana ya. Karena menurut saya honor di negeri itu kurang memadai honorernya, biar gajinya tidak memenuhi kebutuhan saya. Saya memutuskan, mengikuti seleksi, menjadi guru di PT Wanyendira. Alhamdulillah, saya lulus, saya berangkat. Setelah sekian bulan saya lalui, ternyata ada pendataan guru K2, betapa menyesalnya saya saat itu, karena teman saya menghubungi saya. Yang, ini ada pendataan, ini pendataan dari dinas untuk guru honorer K2, cepat pulang. Jadi ya, pada saat itu, saya langsung terpikir ada peluang nih untuk menjadi guru, guru yang sesungguhnya, guru yang hakiki, menjadi PNS. Ternyata, setelah saya pulang ke Palembang, pendataan itu, saya tidak terdaftar, karena nama saya sudah corek. Satu tahun setengah saya mengajar di PT, daerah PT Wanyendira, saya memutuskan pulang lagi ke Palembang, menjadi guru. Guru, tapi guru di swasta. Honor sana, honor sini, saya ingin sekali membahagiakan orang tua saya, bapak saya, namun belum juga bisa membahagiakan dengan gaji saya. Jadi saya bayangkan, menjadi guru honor dari tahun ke tahun dengan gaji yang kecil itu berat sekali ujiannya. Saya pindah ke sini, ke SMP swasta, ke binabangsa, saya lama, hampir 4 tahun. Di SMP binabangsa, saya menunjukkan jarum saya dari kakak murid saya, orang binabangsa. Saya dikorongi satu orang yang mengangkat, namanya Daviyo Zakira. Ujian demi ujian saya lalui, tidak lama dari saya mengajar binabangsa, saya pun dikeluarkan, karena alat saya tidak tersebut. Sekarang cerita saya mengajar binabangsa, anak saya jalan-jalan mencari sekolah, siapa tahu ada sekolah yang membutuhkan guru. Akhirnya saya tiba di SD Negeri 131. Ternyata di SD Negeri 131 itu adalah, yang menjadi kepala sekolahnya adalah guru SMA saya waktu itu, namanya Pak Ludis. Dan Alhamdulillah saya langsung diterima. Karena pada saat itu, SD Negeri 151 akan ada guru yang pensiun. Tahun demi tahun, saya lalui menjadi guru honor di SD Negeri 151. Tahun demi tahun, ujian demi ujian, bernyata ijazah saya itu belum sesuai kata kepala sekolah saya, Pak Ludis. Saya harus mengambil penyetaraan, penyetaraan ijazah saya untuk mengambil PGSD, akhirnya saya ambil kuliah. Itu awalnya tidak menyangka bisa kuliah, karena uangnya ada di mana. Gaji honor saja tidak cukup. Ternyata, Alhamdulillah, suami saya ada tabungan untuk memperliahkan saya, mengambil jurusan PGSD. Alhamdulillah, setiap tahun setengah saya tamu. Menjadi gelar sarjana pendidikan SD tahun 2009 di UT. Walaupun sudah tamat kuliah UT, sarjana dua kali, saya belum bisa membagiakan orang tua saya. Karena gaji saya pada waktu itu, belum bisa berbagi dengan orang tua saya. Mencukupi kebutuhan saya, sekolah ke saya sudah cukup, Alhamdulillah. Belum sempat membagiakan, ternyata orang tua saya dipanggil yang berkuasa. Bapak, pada waktu itu sakit. Seperti pupus harapan saya untuk memberikan, menunjukkan bahwa saya bisa mampu menjadi PNS, gitu ya. PNS guru. Membesarkan hati saya, saya masih mempunyai seorang ibu yang perlu saya bahagiakan. Sementara adik-adik saya, dua adik saya sudah bisa membagiakan. Itu sangat membuat saya terturuk. Dan menjadi batu loncetan saya untuk terus maju suatu saat nanti, pasti Allah akan mendengar doa saya. Terus, saya terus beribadah, saya berdoa, terus doa seribu dinar pun terus saya bacakan. Doa seribu dinar pun terus saya berniatkan tahun demi tahun honor, walaupun di sana, di sini, terdengar. Jepang adalah berhenti ngajar, ngapain bertahun-tahun menjadi guru honor, gaji segitu, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Tapi dengan semangat dikelilingi air oleh suami, oleh ibu, ibu yang belum menyesuaikan saya, terus menyaman hati saya, menjadi seorang guru honornya. Bebalah ada ujian ketidakan, alhamdulillah. Saya sangat senang sekali pada waktu itu, ikut ujian ketiga K, ada uang untuk memenuhi ASK ini. Walaupun sudah putus untuk melikuti pelunus PNS karena umur menelaki umur 25 tahun, alhamdulillah saya, setelah mengikuti tes ketiga K, saya lulus memenuhi.